Oke, sebagai materi tambahan, disini ada perawatan yang harus dilakukan pada saat melon sudah mulai berbuah. Yang pertama yaitu proses pembuahan, karena disini di dalam greenhouse, pembuahan itu harus dilakukan secara manual. Dengan cara apa? Kita ambil bunga jantan, kemudian ini kita ambil, jadi kita potong, kemudian ini kelopaknya kita hilangkan. Nah, seperti ini. Kalau bisa sampai bersih seperti ini ya. Aduh, ini tangkanya putus. Nah, kemudian ini kita masukkan pada bunga jantan. Jadi kita masukkan ke sini ya, ke dalam, sampai mengenai dalamnya. Nah, sampai sana. Jadi kita oles-oleskan gitu. Ini putus ya. Seperti itu. Atau kita juga bisa menggunakan cotton bud. Jadi bunga betina kita ambil serbunya, jadi serbunya, kemudian kita oles-oleskan pada bunga jantan, bunga betina. Jadi dari bunga betina kita ambil, kemudian kita oles-oleskan di bunga jantan kita ambil, kita oleskan di bunga betina, kemudian kita oleskan menggunakan cotton bud. Salah satunya mengenai cara seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk cabang, ini kita potong. Jadi yang mungkin cabang yang sudah tidak produktif seperti ini misalkan, ini kita potong. Kemudian kalau ada buahnya, ini kita potong di depan, di apa, di ujungnya, kurang lebih di daun yang kedua. Ya, setelah, setelah ini, setelah yang ada buahnya ini. Ini tujuannya apa? Untuk memaksimalkan pertumbuhan pada buah. Jadi seperti ini kita potong. Kemudian ini juga kita potong. Nah, ini ada buahnya ya, jadi kita potong di sini. Kemudian jika ada daun yang sudah menua seperti ini, kita potong saja. Ini juga. Nah, yang atas karena masih cukur, masih bagus, biar kita biarkan saja. Kemudian ini nanti, apabila sudah mulai, apa, buahnya mulai besar, ini ujungnya kita potong sekalian. Nah, ini. Ini juga ujungnya. Baik, sahabat hidroponik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan review menanam melon yang saya tanam di berbagai model instalasi. Oke, semoga bermanfaat. Ditunggu review berikutnya ya, perkembangannya seperti apa, sampai nanti panen. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.